Intro Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri Atau buah arah dari rumput duri Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Di dunia ini banyak barang palsu atau imitasi Seperti emas palsu, uang palsu, jam Rolex palsu, tas Gucci palsu, bunga palsu alias plastik Dan sebagainya Semuanya kelihatan persis sama dengan aslinya Tetapi sebenarnya palsu Karena itu sering kita diperingatkan agar berhati-hati Awas barang palsu Tadi, Yesus memperingatkan kita agar waspada terhadap yang palsu Bukan barang palsu, tetapi terhadap nabi-nabi palsu Dia katakan Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya Mereka adalah serigala yang buas Dalam pengertian kitab suci Nabi sejati adalah orang yang mengumandangkan kehendak Allah Ia adalah orang yang mengajarkan kebenaran Berdasarkan ilham yang diperolehnya dari Allah Sedangkan nabi-nabi palsu ialah Orang yang menunjukkan kehendaknya sendiri Ia mengklaim mendapat ilham ilahi Tetapi Mengajarkan kita benaran Para nabi palsu itu sepertinya memberitakan Injil Tetapi motivasi dan tujuannya adalah Kepentingan diri dan kelompoknya Seperti mencari uang Mencari kemuliaan diri Dan melayani perut mereka sendiri Bahkan yang berbahaya adalah Memanipulasi Injil Atau memutarbalikan kebenaran Injil Dengan kebenaran-kebenaran sendiri Yang tidak sesuai dengan Injil Kristus Saudara-saudari Di dalam kondisi hidup Di mana orang mengalami kepanikan hidup Entah karena masalah keluarga Masalah ekonomi Masalah pekerjaan Masalah keamanan dan lain sebagainya Kondisi hidup sedemikian itu Sering membuat orang merasa Tidak aman Lalu orang mulai panik Situasi yang demikian dengan segera Bisa dicium oleh serigala berbulu domba Pada saat itulah serigala berbulu domba itu Datang menawarkan banyak hal Seolah-olah dia adalah Dewa penolong Padahal dia hanya ingin merampas Dan menghancurkan orang lain Untuk mengenali saudara-saudari Yang mana nabi-nabi palsu itu Yesus memberi tips Untuk kita Dia katakan Dari buahnya lah Kamu akan mengenal mereka Tentu yang Yesus maksudkan adalah Keseluruhan tindak tanduk Yang dapat dilihat Dia mati Dalam keseharian hidup Baik perkataan-perkataannya Maupun tingkah lakunya Mengungkapkan sejatinya Diri seseorang Tidak semua anjuran di sekitar kita Sesuai dengan nilai-nilai Injil Karena itu kita perlu memiliki Sikap kritis Dan dewasa dalam beriman Supaya mampu mengamati Buah-buah iman Yang sesuai dengan kehendak Kristus Kita perlu bersikap kritis Terhadap ajaran siapapun Yang memimpin kita Dengan mengenali Buah yang dihasilkannya Dalam perjumpaan iman Maka saudara-saudari Berangkat dari kenyataan di atas Betapa pentingnya Agar kita mempelajari Mendalami Dan menekuni Ajaran iman kita Setiap hari Tuhan kita butuhkan Sebagai santapan Agar kita dapat melindungi Atau membentengi diri Dari berbagai ajaran Dan pewartaan Nabi-nabi palsu Yang tidak sejalan Dengan Injil Kristus God bless you Tuhan 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 Tuhan